Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Selamat pagi dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga Pada hari ini Senin 19 September 2022 Bersama dengan saya Jantini Natangku Sebelum memulai renungan hari ini Saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa Bapak yang ada di Bajan Surga Yang Mulia Kami bersyukur dan berterima kasih Atas penyertaan dan kemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini Kami bersyukur untuk kesempatan Dimana kami boleh bersama-sama menikmati Renungan firman Tuhan di dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga pada hari ini Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami Agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki Untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Saudara sekalian Renungan hari ini berjudul Setengah atau sepenuh hati Dan firman Tuhan yang melandasi Terhambil dari Yohanes 13 Ad Yang pertama berbunyi demikian Sementara itu sebelum hari raya pascah mulai Yesus telah tahu Bahwa saatnya sudah tiba Untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka Sampai kepada kesudahannya Bapak Ibu Saudara sekalian Yesus bukanlah pribadi yang masa bodoh Dan yang tak mau repot atau tak mau ambil pusing terhadap orang lain Sebaliknya Dia selalu memberi tempat perhatian dan waktu bagi orang lain Terlebih bagi orang yang menderita Pasti selalu mendapat tempat dalam ruang hatinya Maka selama hidup dan karyanya Tuhan berjalan berkeliling sambil berbuat baik Dia menyembuhkan orang sakit Menghibur yang berduka cita Memberi makan orang yang lapar Membebaskan orang-orang dari ketulian, kebutaan, sakit kusta, setan, dan lain sebagainya Bahkan dia pun menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal Yesus peka terhadap setiap penderitaan umat manusia Entah itu penderitaan jasmani Ataupun penderitaan rohani Perhatian dan kepedulian Yesus terhadap orang lain Tidak setengah-setengah Tetapi sepenuh hati dan menyeluruh Bapak ibu saudara sekalian dalam Yohanes 13 ayat pertama tadi Menerangkan bahwa Yesus mengasihi mereka sampai kesudahannya Artinya dia mengasihi sampai detik-detik terakhir dari hidup dan karyanya di dunia Di saat akhir hidupnya bahkan Yesus rela merendahkan dirinya dengan membasuh kaki para muridnya Kaki adalah bagian yang paling kotor dari tubuh manusia Namun tetap dibasuh Yesus Bahkan biasanya tindakan pembasuhan itu dilakukan oleh seorang hamba Namun karena kasih Yesus sangat besar Yesus tidak memperhatikan batas-batas pangkat manusia tersebut Kasihnya menjadikan dia pelayan manusia yang telah menunjukkan hati seorang hamba Melalui tindakan mencuci kaki Yesus menjadi teladan Dan melalui keteladanannya Kita diingatkan bahwa jika kita mengasihi Maka kasihilah secara total tidak setengah-setengah Jika mengasihi keluarga atau pasangan hidup setengah-setengah Keluarga dan pasangan kita tidak akan bahagia Jika orang tua memberikan perhatian kepada anaknya setengah-setengah Maka mungkin pendidikannya akan putus di tengah jalan Jika siswa dan mahasiswa belajarnya setengah-setengah Maka masa depan juga bisa jadi suram Jika kita bekerja tidak sungguh-sungguh Setengah-setengah Maka sangat sulit dapat mencapai karir dengan baik Jika dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan setengah-setengah Maka kasih dan pelayanan kita tidak mendatangkan damai sejahtera Begitu pula jika kita mengasihi rekan-rekan sepelayanan Di gereja maupun di tempat kita bekerja setengah-setengah Maka sangatlah sulit bagi kita menerima kesalahan Dan sulit untuk memberi maaf atau pengampunan Lalu bagaimana cara kita Dan menganggap orang lain lebih penting dan lebih utama daripada diri kita sendiri Dengan demikian kita akan keluar dari sikap keegoisan pribadi Sehingga kita dapat mengasihi, memperhatikan, dan melayani dengan sepenuh hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian Mari terus meneladani Yesus Tidak setengah-setengah Tetapi dengan sepenuh hati Melayani orang-orang di sekitar kita Kiranya Tuhan menolong kita semua Mari kita tutup renungan kita di dalam doa Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur Untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama Tolonglah kami agar kami bisa makin meneladani Engkau yang tidak setengah-setengah Melainkan dengan sepenuh hati melakukan pelayanan Biarlah kami bisa lakukan itu juga di dalam kehidupan kami sehari-hari Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami Boleh merasakan kasih-Mu Berkatilah setiap kami di dalam kegiatan kami sepanjang hari ini Dan biarlah Tuhan yang akan terus menjagai Menyertai setiap langkah kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Hanya dalam namamu kami telah berdoa Amin Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat beraktifitas Dan Tuhan memberkati